Siapa yang tak tahu Gurun Sahara? Gurun yang terletak di benua Afrika ini merupakan padang pasir terluas di dunia. Dengan luasnya yang mencapai 9,4 juta kilometer kubik, Gurun Sahara melintasi beberapa negara, yaitu Al-Jazair, Chad, Libya, Mali, Mesir, Maroko, Sudan, Tunisia, dan Nigeria. Meskipun tampak gersang dan tergolong wilayah ekstrim, Gurun Sahara adalah habitat bagi beragam spesies hewan. Diperkirakan terdapat sekitar 70 jenis mamalia, 90 jenis burung, 100 jenis reptil, dan sejumlah artrokoda yang menghuni Gurun ini. Dari hewan-hewan tersebut, ada beberapa hewan yang tergolong unik, baik dari kemampuan maupun penampilannya. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 hewan unik yang hidup di Gurun Sahara. Mari kita mulai. Burung Sekretaris atau Sagittarius Serpentarius, merupakan salah satu hewan unik yang dapat ditemui di Gurun Sahara. Burung ini dapat dikenali dari kakinya yang panjang, jambul yang terdiri dari 20 bulu hitam di belakang kepalanya, serta bulu-bulunya yang berwarna abu-abu keputihan, dengan 20 ekor panjang berujung hitam. Burung ini bahkan tampak seperti mengenakan celana pendek, karena bulu berwarna hitam pada bagian atas kakinya yang panjang. Burung Sekretaris dinamai demikian, karena penampilannya yang mirip Sekretaris pada abad ke-19. Warna bulunya mengingatkan pada sosok Sekretaris yang biasanya memakai jas abu-abu, dan celana hitam selutut. Selain itu, jambul pada burung ini tampak seperti sedang menyisipkan pena di balik telinga, seperti yang dilakukan oleh seorang Sekretaris. Burung Sekretaris merupakan jenis burung predator. Burung ini merupakan salah satu dari dua jenis burung, selain burung cara-caras, yang berburu di darat, bukan di udara. Padahal mangsa utamanya adalah ular. Hal ini sesuai dengan nama ilmiahnya yang berarti sang pemanah ular. Setelah menangkap ular, burung Sekretaris akan membunuhnya dengan mengentakkan atau memukul ular ke tanah, bahkan terkadang menjatuhkannya dari ketinggian. Ular tanduk gurun atau ular viper bertanduk, merupakan salah satu hewan endemik di wilayah bagian utara Afrika, termasuk gurun sahara. Ular ini memiliki dimorfismu seksual yang mencolok, dengan spesies jantan memiliki ukuran kepala dan mata yang lebih besar dibandingkan betina. Salah satu ciri khas yang dapat diamati pada ular tanduk gurun, adalah adanya tonjolan seperti tanduk pada setiap matanya. Sama seperti ular viper lainnya, ular tanduk gurun termasuk jenis ular yang berbisa. Ular ini mulai aktif dari senja hingga malam hari. Warna tubuhnya yang menyerupai warna pasir, memungkinkan mereka untuk berkamuklase di lingkungan gurun. Di tengah ekstrimnya gurun sahara, beberapa jenis serangga mampu bertahan hidup di sana. Salah satunya adalah semut perak sahara, atau kata glipis bombisain. Spesies semut ini dikenal karena kemampuan bertahan hidupnya yang unik. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan pada Journal of Experimental Biology, semut ini dapat menempuh jarak 855 mm per detik atau 3,1 per jam. Jarak tersebut 100 kali lebih panjang dibandingkan panjang tubuhnya. Oleh karena itu, semut perak sahara lantas dinobatkan sebagai semut tercepat di dunia. Selain itu, semut ini diketahui hanya beraktifitas di luar sarang selama 10 menit per hari. Ini adalah bentuk adaptasi mereka untuk menghindari ancaman predator, serta mengantisipasi paparan lama suhu ekstrim di gurun sahara. Gurun sahara ternyata dihuni oleh beberapa hewan yang berbahaya. Salah satunya adalah kalajengking dead stalker, atau Leurus winquestriatus, yang dikenal sebagai salah satu kalajengking berbahaya di dunia. Kalajengking jenis ini memiliki bisa neurotoksin, dengan dosis letal yang rendah. Hanya saja, bisa tersebut secara normal tidak dapat membunuh orang dewasa. Namun, anak-anak dan orang tua memiliki resiko yang lebih tinggi. Kabar baiknya, anti bisakalajengking dead stalker telah tersedia untuk membantu korban sengatan bisanya. Meskipun tampak berbahaya, bisakalajengking dead stalker ternyata memiliki manfaat di bidang kesehatan. Salah satu substansi kimia dari bisak tersebut yang cukup menarik perhatian adalah klorotoksin. Saat ini, penelitian terkait klorotoksin terus dilakukan karena dianggap memiliki potensi dalam pengobatan dan terapi kanker, terutama glioblastoma. Meskipun burun sahara dikenal sebagai lingkungan yang ekstrim dan berbahaya, terdapat hewan yang mengemaskan yang dapat dijumpai di sana, yaitu rubah pendek. Di antara jenis rubah lainnya, rubah bernama latin Fulpes Zerda tersebut merupakan rubah yang paling kecil. Meskipun kecil, rubah ini memiliki ukuran telinga yang relatif besar dibandingkan rubah lainnya. Rubah pendek merupakan hewan nocturnal atau aktif di malam hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di liang bawah tanah. Ini dilakukan untuk menghindari panasnya burun di siang hari. Menurut National Geographic, dalam beradaptasi dengan kondisi ekstrim di Gurun Sahara, rubah ini memiliki beberapa adaptasi fisik, seperti telinga besar yang berfungsi untuk melepaskan panas berlebih, sehingga menjaga tubuh rubah tetap sejuk. Selain itu, mereka memiliki rambut panjang dan tebal pada tubuhnya, untuk melindungi diri dari suhu malam yang dingin dan sinar matahari yang terik di siang hari. Gurun Sahara mungkin merupakan salah satu lingkungan yang paling ekstrim di dunia. Tetapi hewan-hewan tadi telah mengembangkan kemampuan unik untuk bertahan hidup di sana. Dengan beragam spesies yang menakjubkan, Gurun Sahara tidak hanya sebuah padang pasir, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang menarik dan unik. Terima kasih telah menonton!